Halo Traveler, bertemu lagi di channel Happy Life Di video kali ini, gue bakal kasih tau kalian karakter mana yang harus kalian gacha di page 3.6 Dimana di page 3.6 ada bannernya Nahida, Nilou, Beiju, Kape, dan Ganyu Yang sudah dikonfirmasi oleh Hoyo Peris ya guys ya di live stream 3.6 kemarin Nah disini gue bakal disclaimer terlebih dahulu ya guys ya Di video kali ini, gue bakal ngasih pendapat sesuai pengalaman gue bermain di Spiral Abyss Jadi, gue bakal rekomendasikan karakter itu sesuai dengan kebutuhan Spiral Abyss Jadi, kalau kalian gacha karakter pertimbangannya cuma Waipu dan Husbu ya guys ya Sepertinya video ini tidak cocok untuk kalian guys ya Soalnya disini Husbu dan Waipu tidak akan menjadi pertimbangan gue untuk merekomendasikan kalian gacha atau tidak Gue disini melihat dari skill dan kebutuhan meta di Spiral Abyss Oke guys, jadi kita langsung saja ke videonya Let's go mamang Nah, karakter pertama yang wajib kalian gacha ya guys ya Dan yang paling worth it ya guys ya Dimana dia adalah karakter Dendro paling GG Weprat ya guys Sejagat T4 untuk saat ini Dimana dia bisa ngasih buff elemental mastery Dia bisa ngasih aura Dendro yang konsisten Dan dia bisa memberikan damage off field Dan yang lebih GG Wepratnya lagi Nah, Hida ini dia tidak energy issue ya guys ya Jadi, kalau kalian butuh buff elemental mastery Energinya itu kalian gak butuh banyak-banyak guys Jadi, kalian bisa fokus di IM, terus di crit rate, CDM, dan Dendro Damage Bonus Nah, untuk party paling GG Weprat menurut gue ya guys ya Si Nahida ini bermain Hyper Bloom Dimana partinya itu terdiri dari Nahida, Yelan, Singcu, dan Cookie Shinobu Dimana sumber damage ya guys ya Dari party ini tuh banyak banget guys Yang pertama sumber damage dari elemental skillnya si Nahida ya guys Yang ngasih damage Dendro Terus, kalian bakal dapet damage lagi dari brushnya Yelan Dari brushnya Singcu, dan elemental skillnya juga Terus, untuk mempersakit damage dari Hyper Bloom ya guys ya Kalian Nahidanya wajib banget pake Deepwood Memories Yang bisa ngurangin Dendro Resistance 30% Nah, nanti Cookie pas dia ngeluarin elemental skillnya ya guys ya Dan menyentuh si bijikers-bijikers yang dibuat Nahida dan Yelan Maka damage bijikers yang disetrum sama si Cookie ini bakal nambah sakit guys Nah, Cookie-nya ini Buwil Pull IM ya guys ya Kalau ada HP, lebih bagus Soalnya dia bisa nge-heal juga dari HP-nya Ini bakal menjadi party GG Wepret guys, di spiral abis Gue udah coba lawan si Wellnut Ejet Eh guys ya pake party ini Jadi kalian ini wajib banget punya party ini Salah satu party Tier SS ya guys ya Untuk party Dendro menurut gue Nah, untuk rekomendasi party yang kedua Masih party Hyper Bloom Nah, kalian bisa merubah si Raiden ya guys ya Atau Archon Electro itu Menjadi Buwil Pull IM ya guys ya Yang tugasnya sama seperti si Cookie Shinobu Jadi partinya terdiri dari Raiden Nahida, terus kalian bisa masukin Shingcu atau Yelan Nah, sisanya kalian bisa masukin karakter Dendro atau Hydro Seperti Barbara ataupun si Yao Yao Nah, terus kalian juga bisa masukin si Zhongli juga bisa guys Nah, itu guys untuk party Hyper Bloom yang kedua Jadi kalau kalian yang Raidennya Artifact Nyampa Seperti naik HP Dep di Emblemnya Kalian bisa main Pull IM ya guys ya Raidennya ini bersama Nahida Jadi Raiden tidak akan PHP Crit lagi ya guys Soalnya dia bakal gak bisa nge-Crit Dia bakal menjadi tukang listrik ya guys ya Di partinya si Nahida Tapi tukang listrik ini bakal lebih berguna Dibanding kalian main Hyper Carry yang gak pernah Crit sama sekali guys Jadi solusi kalian Artifact Budung Jadikan Raiden Murtad ya guys ya Yaitu adalah Raiden Hyper Bloom Nah, mungkin itu guys untuk pembahasan dari Nahida Cukup segitu dulu mungkin ya guys ya Nah, gue udah kasih tau kenapa Nahida ini broken Dan gue udah kasih tau party paling the bestnya guys ya Gue udah praktekin beberapa kali di Spiral Abyss Parti ini memang ya guys ya Sangat GG Wepret Nah, kita bakal lanjut ke karakter selanjutnya Nah, untuk karakter Rian selanjutnya Yaitu adalah Nilo ya guys ya Dimana performa Nilo menurut gue sejauh ini Di Spiral Abyss agak kurang ya guys Gue juga jarang pake Terus dia itu nge-bubnya itu Cuman reaksi Bloom ya guys ya Kalau misalnya kalian bukan reaksi Bloom Gak akan ke-bub Terus dia tuh haram banget Kalau mau main Bloom bawa elektro wajir asli Dia harus pake Hydro ya guys Kalau enggak Dendro Terus kalau dia mau diajak main Papo Res agak kurang juga guys Apalagi diajak main elektro chat guys Agak kurang Jadi, si Nilo ini kurang fleksibel ya guys Jadi, menurut gue kurang worth it ya guys ya Untuk misalkan kalian kebutuhan Spiral Abyss Nah, jadi gimana bang Si Nilo gak worth it bang Kan dia waipu bang Kawaii bang Bisa nari Subzeros bang Nah, kalau kalian masih tetep pengen gacha ya guys ya Gue juga sebenernya demen sama Nilo Soalnya ultinya itu nagih guys Jadi, solusi dari gue Yang bijak dari gue ya guys ya Saat kondisi akun kalian Sudah EJ Spiral Atau udah merem ya guys ya Terus kalian gak usah Gak butuh karakter meta lagi Nah, saatnya kalian gacha Nilo ya guys ya Atau karakter kesukaan kalian Nah, tapi kalau kalian Spiral masih joki Terus Artepak masih budung Terus karakter-karakter masih dikit Jadi, tahan dulu ya guys ya Birahi kalian kepada Nilo Jadi, mendingan kalian Primojemnya Kalau misalkan yang seret Kalian bisa nabung buat Yelan Atau Kajuha di banner selanjutnya Atau kalian yang primonya lebih Kalian gak aca brutal Gaskun aja guys Nah, untuk si Beiju dan KP Gue belum bisa banyak komentar Tapi, gue bakal komentar sedikit Tentang Beiju ya guys ya Beiju ini katanya dia healer Terus, dia bisa ngasih shield Terus, dia bisa ngasih dendro aura juga Nah, apakah si Beiju ini Bisa lebih baik daripada si Yawya guys Kalau misalkan bisa lebih baik daripada si Yawya Mungkin Beiju ini worth it Tapi, kalau gak lebih baik dari Yawya Ya udah, mending Yawya aja guys Ngapain gak aca Beiju Kecuali kalian mau jadi koleksi Si Beiju ini Koleksi Husbu Nah, baru mungkin kalian gak aca Nah, untuk si KP Katanya ini dia Senjatanya Cleamor Nah, apakah dia bisa menjadi DPS Dendro? Kita gak tahu guys Kita harus coba dulu nanti Kalau KP udah rilis Nah, kita bakal lanjut Ke banner selanjutnya Yang rerun ya guys Yaitu adalah Ganyu Dimana Ganyu ini worth it Apa enggak guys? Sudah gak aca Nah, kalau wasalah worth it Untuk diri aca Ganyu ini worth it banget guys Soalnya dia ada salah satu DPS Cryo The best Yang dimana Dia itu gameplaynya Cuman pake chart attack doang Kita kasih pyro Misalkan ya guys Yang musuhnya kasih aura pyro Kita chart attack Ganyu Automate dan demengnya itu Pasti sakti ya guys ya Yang jadi masalah Ganyu ini agak susah Dimaininnya guys Di spiral abyss Dia itu butuh seal Terus kalau mainin di HP kentang Di HP ngelag auto Chart attack Power close Ya guys ya Jadi kalian Kalau main di HP Jangan Jangan gaca Ganyu guys Sumpah guys Kalian itu bakal Susah banget Kalau misalkan HP kalian kentang Ya guys ya Kalau HP kalian bagus juga Kalian juga harus jago aim Tapi kalau untuk player PC Masalah aim itu kan Bisa dilatih ya guys ya Tapi kalau Gue pribadi Emang agak Kurang suka main Ganyu guys Tapi kalau masalah demeng Gue akui Ganyu ini One of the best DPS cryo Ya guys ya Tinggal kalian Taruh gobah Terus kalian Chart attack Chart attack ya guys ya Udah pasti sekali shot Itu 80k 70k Pokoknya demengnya mantep guys Cuman dari segi gameplay Gue kurang Kurang seru ya guys ya Kalau menurut gue Tapi kalau ada yang suka Gameplay yang kayak gini Mungkin lebih ke selera aja guys Tapi kalau menurut gue Demeng mantep juga guys Tapi Ingat Gameplay Harus diperhatikan guys Apakah kalian cocok Apa enggak Nah itu dia guys Masalah si Ganyu Kalau masalah worth it Udah pasti worth it guys Nah kalau misalkan Dibandingin Ayaka Gimana abang Dibandingin Ayaka Kalau gue dibandingin Ayaka Udah pasti Gue pasti milih Ayaka guys Soalnya Ayaka Lebih gimana ya guys ya Lebih petarung Jarak deket Terus Lebih enak aja Gameplaynya menurut gue guys Tapi kalau kalian suka Main gameplay Kayak Sniper-sniper Ya cocok aja Mungkin buat Ganyu guys Tapi kalau misalkan Kalian suka barbar Mending kalian Bikin timkom DPS Ayaka guys Nah itu dia guys Untuk pembahasan Karakter yang Worth it di Gacha ya guys Untuk kebutuhan Kalian di Spiral Abyss Nah disini gue bakal Menjawab pertanyaan-pertanyaan ya guys Dari viewer gue Yang mungkin pertanyaan ini Ada di benak kalian juga guys Nah jadi kita simak Ke pertanyaan yang pertama Nah untuk pertanyaan yang pertama Ya guys ya Disini gue bakal Bincang santai Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang sering muncul Di live stream gue Terus Pertanyaan-pertanyaan Dari viewer gue juga ya guys Yang pertama adalah Meninggah Cahayaka Atau Nahida Nah ini pertanyaan Banyak ditanyain juga guys Nah disini Gue bakal menjawab Sesuai dengan Akun kalian guys Maksudnya Menjawab dengan Sesuai dengan akun kalian Contoh ya guys ya Kalian udah punya Ayaka Eh udah punya Mona Udah punya Kak Juha Dan Liona Nah kalian Menurut gue Mending Gacha Ayaka guys Soalnya party kalian Udah pasti langsung jadi guys Party Permapris Nah jika kalian akun Kalian udah ada Yelan Terus gak punya Si Mona guys Kalian mending Gacha Nahida aja guys Soalnya Nahida Dia butuhnya Singchou atau Yelan Terus Kalian tinggal masukin Kukishinobu Atau Raiden Jadi disesuaikan Dengan akun kalian Kalau misalkan Gak ada Mona Mona Sama Kak Juha Wah udah guys Kalian mending Gacha Nahida aja Jadi gitu guys Untuk pertanyaan Mending Gacha Ayaka Atau Nahida Nah pertanyaan yang kedua Apakah Beiju dan Kapeh Wajib digacha Nah ini guys Pertanyaan Dari Pior gue juga Kalau masalah Beiju ya guys Ya gue udah liat Dia itu bisa Ngasih Dendro Aura Dan bisa nge-seal Terus bisa nge-heal juga Nah ini mirip-mirip Sama si Yao Yao Kan dia juga Rollnya sama healer guys Bisa nge-seal Bisa nge-seal Bisa ngasih Aura Dendro Nah apakah Beiju ini Bisa lebih baik Daripada Yao Yao Kalau iya Berarti dia worth it Untuk digacha guys Tapi kalau misalkan Enggak ya Kalian mending si Yao Yao aja guys Nah untuk si Kapeh ini Gue kurang tau ya guys Harus dicoba dulu Soalnya hero B4 Ini suka gimmick doang Atau memang Bener-bener OP guys Jadi gitu guys Untuk masalah Beiju Kita lihat aja Nah saran gue Kalau kalian yang mau gacha Beiju Kalian lihat dulu Tumbal proyek 4-5 hari Kan udah pasti Banyak yang upload tuh Beiju performanya Nah baru kalian Pertimbangkan gacha Atau tidak Jadi kalian gacha Jangan di awal-awal guys Jadi kalian nunggu dulu Youtuber-youtuber Tumbal proyek Youtuber-youtuber Iklan ya guys ya Kan dia bakal ngiklan tuh Bakal bahas kit Dan yang lain-lain ya guys ya Kalian lihat dulu Kalian teliti Nah kalau misalnya Si Beiju ini bagus Baru kalian gacha Kalau enggak yaudah Jangan guys Kalau misalkan Si Yoyo lebih baik Daripada si Beiju Oke guys Jadi gitu aja Untuk video kali ini ya guys ya Semoga videonya Bisa membantu kalian Gacha atau enggak ya guys ya Banner page 3.6 Nah Jangan lupa juga Kalian nyalain Lonceng Dan Tombol subscribe-nya ya guys ya Agar kalian Terus menerima video Terupdate Dari channel Happy Life Jadi Bang Happy Udo diri Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Bye-bye